Miris, jalan yang baru dibangun selama 5 bulan kini telah rusak. Pembangunan infrastruktur jalan di RT 03 Dusun Makmur Desa Kuala Dendang, Tanjung Jabung Timur ini terlihat sudah mulai rusak. Nampak banyak batu kerikil bertaburan di jalan rigid beton yang baru dibangun pada Juli lalu ini. Sekretaris Desa Kuala Dendang, Budiono, mengatakan dalam pengerjaan jalan yang menggunakan dana APBD tersebut dinilai terdapat kekeliruan. Salah satunya yakni truk pengaduk semen yang tidak berfungsi secara maksimal sehingga hasil semen dan pasir yang dikeluarkan tidak merata. Namun dirinya menambahkan, untuk takaran semen dan pasir dipastikan tidak ada kekeliruan. Mungkin itu ada kekeliruan daripada pengerjaan. Ada kekeliruan? Yang jelas kalau sisi pemakaian alat, kita pakai molen. Karena dari sisi pemakaian molen sendiri itu kan ada aturan. Mungkin dari situ, pengaduan. Dibilang kurang semen kayaknya tidak juga ya. Tidak juga. Kalau untuk seperti teknis pengerjaan itu tidak begitu juga paham kan. Tapi yang jelas lebih kurangnya merasa begitu. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tanjab Tim Amri mengatakan, jika benar hal tersebut terjadi, maka pada Januari 2018, tim dari PMD Tanjab Tim akan mengkroscek ke lapangan. Jika ada temuan kelalaian dalam pengerjaan, maka pemerintah desa wajib mengembalikan uang kepada negara. Kami akan evaluasi. Karena di awal tahun kami akan melaksanakan monitoring terkait dengan pelaksanaan APBD tahun 2017. Karena sampai hari ini kami perlu laporan juga dan akan menindaklanjuti apabila memang ada laporan terkait dengan pelaksanaan APBD yang tidak sesuai. Terima kasih.